Sirus Margono datang di Indonesia, segera susul Evergener dan Raffael Strug jadi WNI? Keeper keturunan Indonesia, Sirus Margono datang ke tanah air. Akankah kehadiran dilakukan untuk mengurus proses naturalisasi? Sehingga dirinya akan menyusul jejak sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Evergener dan Raffael Strug. Ya, Sirus Margono diketahui sedang mengurus persyaratan menjadi WNI. Kabar itu disampaikan mantan orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain, Hamdan Hamida. Hamdan mengeluarkan penyataan mengejutkan bahwa sedang memburuk keeper Panathinaikosbe yang memiliki dana Indonesia untuk mendapat kembali status WNI. Sirus Margono diketahui memiliki dana Indonesia dan Iran. Meski begitu, Sirus Margono besar di Amerika Serikat. Sirus Margono sejatinya memiliki keluarga negara Indonesia sampai 21 tahun. Namun akhirnya, status WNI itu hilang karena dirinya belum memutuskan akan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat di usia 21 tahun. Kini Sirus Margono pun mengunggah foto yang menunjukkan dirinya tengah berada di Indonesia. Dalam mengunggahan Instagramnya, keeper yang lahir pada 9 November 2001 itu berfoto bersama Hamdan Hamidan. Caption singkat pun menyertai mengunggahan itu. Tak lupa Sirus Margono juga menyertakan legasi foto itu diambil, yakni di Jakarta, Indonesia. Selalu senang melihatmu. Tulis Sirus Margono dalam mengunggahannya di Instagram. Sebelumnya, Hamdan sendiri mengabarkan bahwa Sirus Margono akan segera datang ke Indonesia. Dia akan mengurus wawancara kewarga negaraan. Insya Allah minggu depan, salah satu atlet muda sepak bola Sirus Margono pun akan datang ke Indonesia untuk mengurus wawancara kewarga negaraannya. Tulis Hamdan, akankah ini kehadiran Sirus Margono ke Indonesia bertujuan untuk melakukan wawancara kewarga negaraan yang dimaksud Hamdan itu? Menarik menantikan kelanjutan proses naturalisasi dari Sirus Margono. Hari ini juga ada dua pesepak bola keturunan Indonesia yang baru mengambil sempah menjadi WNI. Mereka adalah Iver Jenner dan juga Raffael Struck yang setah menjadi WNI pada Senin 22 Mei 2023. Akankah Sirus Margono segera menyusul mereka? Dua pemain keturunan kompak posting bendera Indonesia di Instagram, kode buat PSSI. Dua pemain keturunan tampak kompak memposting bendera Indonesia di akun Instagram. Apakah kode buat PSSI untuk dinaturalisasi? Dua pemain keturunan yang dimaksud yakni Jim Roberto Groot dan Kay Simon. Kedua pemain itu terlihat kompak memposting foto mereka dengan menyematkan bendera Indonesia. Unggahan pertama, lewat akun Instagram at Jim Groot 9. Ia memposting foto dirinya bersama Kayasimons di Instastory dengan menggunakan jaket latihan. Kedua pemain ini kompak dengan perpulsa mengagak jempol sembari tersenyum. Lalu Kayasimons pun meripost postingan tersebut di akun Instagram pribadinya. Apakah ini menjadi sinyal bahwa kedua pemain ini ngempet untuk dinaturalisasi? Seperti diketahui, kedua pemain ini sama-sama memiliki garis keturunan Indonesia. Untuk Jim Groot sendiri memang pernah merasakan bermain bareng skuad Garuda beberapa waktu lalu. Akan tetapi, performanya masih belum memuaskan Sintayong. Alhasil pemain keturunan itu batal di proses naturalisasi. Sedangkan untuk Kayasimons belum pernah merasakan latihan bareng timnas Indonesia. Kayasimons saat ini tengah membela salah satu klub Liga Belanda, SBV Fitzi. Ia sempat mengungkapkan kalau dirinya lebih memilih memperkuat timnas Belanda ketimbang timnas Indonesia. Ia pernah dipanggil pada level usia U15, U17, dan U18. Hingga saat ini, ia belum pernah mendapat kesempatan untuk membela timnas seri New York Belanda. Hal inilah yang membuka peluangnya bergabung timnas Indonesia. Apakah PSSI bakal menindak lanjut di kedua pemain ini di masa depan? Timnas Indonesia mulai TC 6 Juni, persiapan lawan Argentina. Direktur Teknik PSSI Indra Safli mengabarkan timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan menjulang FIFA Match Day pada 6 Juni. Hal tersebut diungkapkan Indra selesai pawai juara timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas di Games 2023. Bahkan Indra dan Sintayong telah menyerahkan daftar nama pemain yang akan dipanggil dalam TC. Hal tersebut langsung dikabarkan oleh Erik Thohir. Tadi sudah telpon lewat JJ, nama-nama pemain yang akan dipanggil di FIFA Match Day. Saya juga sudah lapor ke Pak Getum sebagai di Retek. Nanti tanggal 6 akan ada rencana persiapan. Kata Indra. FIFA Match Day periode Juni akan berlangsung pada 12-20 Juni. Lawan yang akan dihadapi skuad merah putih adalah Palestina pada 14 Juni di Stadion Utama Gelora Bengtomo, Surabaya. Jurnalis asal Argentina Gaston Edul mengabarkan, Lagau Jujoba Timnas Indonesia vs Argentina akan berlangsung pada 18 atau 20 Juni 2023. Hal tersebut dikabarkan Edul melalui media sosial Instagram pada Rabu 17 Mei malam waktu Argentina atau Kamis 18 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Namun belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Dikonfirmasi, Argentina akan bermain di Indonesia antara 18 atau 20 Juni. Tulis Edul di media sosial Twitter miliknya yang langsung disambut banyak komentar warganet Indonesia. Namun demikian belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Argentina. Federasi Sepak Bola Indonesia pun belum berkomentar. Karenanya hal ini masih menjadi rumor. Nantilah kita lihat. Sabar. Kata Erik soal wacana uji coba Indonesia vs Argentina saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bengkarno Senayan, Jakarta, 19 Mei siang. 4 pemain timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 yang layak masuk tim senior Asuhan Sintayong. Timnas Indonesia U22 sukses keluar sebagai juara SEA Games 2023 berkat penampilan apik para pemain sepanjang kompetisi. Berikut ini 4 pemain yang dirasa layak masuk tim senior Asuhan Sintayong. Bayan mendolik emas ini tak lepas dari kinerja dan kemampuan para pemain timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Berikut 4 pemain yang layak promosi ke timnas senior di bawah Asuhan Sintayong. Pertama, Ernando Ari. Hal ini tak luput dari penampilan apiknya selama gelaran SEA Games 2023. Tercatat, Ernando Ari bermain sebanyak 4 laga di SEA Games 2023, 2 laga pada fase grup serta laga semifinal dan final. Selama gelaran SEA Games 2023 ini, Ernando Ari 2 kali klinsit dan kemasukan total 4 gol dari laga kontra Vietnam di semifinal dan Thailand di babak final. Kedua, Komang Teguh. Pasalnya penampilan dirinya di SEA Games 2023 cukup menjadi serotan dalam mengawal pertahanan skuad Garuda Muda. Tercatat, Komang juga kerap diandalkan oleh Indra Safri di SEA Games 2023. Komang Teguh bermain pada 4 laga terakhir timnas Indonesia U22. Pemain asal klub Borne FC ini tampil saat timnas Indonesia U22 di fase grup melawan Timor Leste dan Kamboja. Kemudian pada laga semifinal kontra Vietnam dan final saat melawan Kamboja. Ketiga, Ananda Rehan. Pemain asal klub PSM Makassar ini terbilang layak karena penampilan apiknya bersama timnas Indonesia U22, bahkan bersama klubnya PSM Makassar. Pemain yang bermain di posisi gelandang pertahanan ini tampil cukup separtan. Selain mampu menjaga kedalaman dan kerap memotong serangan lawan, Ananda Rehan juga kerap memberikan pasokan umpan ke lini depan. Bahkan dalam turnamen SEA Games 2023 ini, Ananda Rehan pernah menciptakan asis untuk gol cantik dari Titan Agung dan juga gol cantik dari Fajar Fathur Rahman. Keempat, Fajar Fathur Rahman. Fajar Fathur Rahman memang awalnya diragukan dalam gelaran SEA Games 2023 ini. Pada walaaga timnas Indonesia U22 di fase grup A, bahkan Fajar Fathur Rahman tidak dimainkan sebagai starter. Posisi tersebut awalnya dimainkan oleh Jim Kelly-Sroyer di laga perdana grup A. Pada laga kedua, ia dipasang oleh Indra Safri bukan sebagai posisi aslinya yaitu back kanan, melainkan ia ditempatkan sebagai penyerang sayap kanan. Namun ternyata, Fajar Fathur Rahman menjawab keraguan tersebut dengan berhasil menjadi salah satu mesin gol timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Fajar berhasil mencetak gol-gol cantik untuk skuad garda muda dan berhasil keluar juga sebagai perai gelar top score bersama dengan Ramadan Sananta di gelaran SEA Games 2023 ini. Terima kasih telah menonton!